Oke guys, XCS Twin Turbo akan kita pasangkan di Honda Freed ini. Kita akan sama-sama lihat kenaikan CC atau Ampere-nya, penurunan resisten sama kenaikan umur hakinya. Ditunggu. Oke, ini dia keadaan sebelum dipasang XCS Twin Turbo. Yang pertama, untuk CC-nya di 410, kita akan naikkan supaya daya kelistrikan dihasilkan akan lebih sempurna, pembakaran lebih sempurna, sehingga tenaga yang dihasilkan akan lebih responsif. Lalu yang kedua, untuk resisten ada di 6.22. Kita akan turunkan supaya hambatan kelistrikannya jauh dikurangi, fungsinya supaya aliran listrik lebih lancar yang dilahirkan dari alternator kaki dan ke komponen listrik yang ada di dalam mobil. Untuk umur hakinya masih 100%, guys. Oke, XCS Twin Turbo sudah terpasang, sudah di-scanner. Ini hasilnya, guys. Yang pertama untuk CC-nya, kenaikannya dari 410, sekarang naik jadi 721. Wah, luar biasa banget. Ini dijamin, pembakaran lebih sempurna. Selanjutnya, untuk gas yang dihasilkan akan lebih responsif, dijamin. Selanjutnya, untuk resisten dari 6.22, sekarang turun jadi 3.53. Wah, luar biasa banget nih. Dijamin untuk hambatan kelistrikannya jauh dikurangi, sehingga aliran listrik yang dihasilkan dari aki masuk ke dalam komponen kelistrikan di mobil lebih lancar. Untuk umur aki, masih 100%, karena memang aki-nya baru sekitar 4-5 bulan ganti. Oke, guys. Kita udah sama-sama saksikan pengaruh yang dihasilkan setelah pakai XCS Twin Turbo di Honda Fit ini. Kalau gitu, tunggu apa lagi? Segera pakai XCS Twin Turbo di mobil Anda dan nikmati sendiri perbedaan berkendaran menggunakan XCS Twin Turbo. Bye-bye!